. Polisi masih menelusuri pemilik DNA Misterius yang ditemukan dalam bercak darah di mobil Alphard. Tempat ditemukan jenazah Tuti dan Amalia, Dirkrimumpolda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, bercak darah tersebut bukan milik korban ataupun lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kata dia. Di bawah jenazah itu ditemukan DNA Mister X dan itu yang sedang didalami polisi. Sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan pun, kata dia, dilakukan di tes DNA. Namun, belum ada satupun sampel darah yang cocok dengan bercak darah yang ditemukan di mobil, saat disinggung mengenai kemungkinan bakal adanya tersangka baru, Surawan belum dapat memastikannya. Pihaknya masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan dari para tersangka. Sebelumnya, penyidik di Treskrimumpolda Jabar melakukan olah TKP ulang, untuk mengungkap peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Olah TKP dilakukan setelah salah satu pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar. Saat ini, polisi telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya adalah suami korban Yosef, M. Ramdanu alias Danu Keponakan Korban, Mimin istri kedua Yosef serta Arigi dan Abi anak dari Mimin. Kira-kira siapa saksi yang belum diperiksa dan belum diambil DNA-nya, sekarang kita kejar terus. Apakah ada kemungkinan di luar tersangka yang sudah ditentukan, ada eksekuternya di luar? Kita belum mendukakan arah samanya, kita teliti dulu darahnya apakah, DNA-nya apakah orang-orang tersebut. Kita belum menemukan di antara setiap yang sudah diambil DNA-nya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.